Hai selamat pagi dari Legian Bali, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya hari ini Baik waktu ini pagi jam 8.30 Beginilah kondisi jalanan di Legian Nah, bagi anda yang pernah ke Bali Ataupun yang pernah ke Kute Tentu, pasti, wajib melewati jalan ini Inilah jalan penghubung antara seminyak dengan Kute Jadi melewati Legian Nah, pagi ini jam belum menunjukkan pukul 9 pagi Tapi aktivitas kendaraan sudah mulai rame ya Nah, ini ya sejalan dengan terus membaiknya Kondisi pandemi COVID-19 Dimana angka penularan terus menurun Dan Bali sudah mulai membuka diri Untuk wisatawan domestik maupun mancanegara Sepanjang pagi ini kita melihat memang ya Ada beberapa wisatawan mancanegara yang sudah mulai lalu lalang Di jalanan di Legian Kondisi ini memang masih jauh dari normal ya Boleh dikatakan demikian Jika sebelum pandemi Wah, situasi di jalan Legian ini Apalagi di bulan Juni Sungguh luar biasa ya Tapi kali ini ya sudah jauh lebih baik Sudah melihat aktivitas masyarakat Pertokohan, art shop sudah kembali buka Restoran pun demikian Hotel-hotel pun demikian Menurut informasi dari beberapa teman Lihat tingkat akupensi hotel di daerah Legian Sudah berkisar sampai 50% Artinya sudah cukup baik Daripada satu bulan sebelumnya Yang berkisar 10% Nah, dari sini ke depan ini ya Anda lihat itu ada tiang putih tinggi ya Itu sudah dekat dengan lokasi tempat ground zero Yang sebelah kiri jalan Ini saya berhenti sebentar Sky Garden sebelah kiri ini Tempatnya ground zero Hasil cukup sepi ya pagi ini ya Nanti biasanya jelang siang hari Ya, jam 12, jam 1 Tempat ini sudah kembali padat ya Oleh pengunjung Dan juga dari sini Di sebelahnya Rajivo Hotel Dari sini kita terus bergerak ke selatan Nanti Kita akan mencumpai Ada namanya Apa Perempatannya Perempatan itu ke kiri Itu menuju dengan pasar Menuju medara juga boleh Ke kanan itu sudah pasti Menuju Pantai Kutu Nah, bagaimana teman-teman Apakah Anda sudah merencanakan Aku telah merencanakan Untuk berlibur di Bali Nah Di bulan-bulan ini Juli-juli ya Harga-harga hotel Ya, di Kute Legian Khususnya di Bali ya Ini masih terpantau 50% dari harga normal Jadi Inilah saat yang pas Saat yang tepat Untuk Anda berlibur di Bali Dan menikmati Berbagai fasilitas Di berbagai jenis hotel Yang ada di Bali Sesuai dengan budget Atau kemampuan Anda Ya, ini kesempatan banget nih Sebanyak diskon Ya Nah, dari sini Kita maju ke depan Di perhapatan itu Kita belok Ke kanan Nah, ini ke kiri Menuju dengan pasar Lurus Forbidden Gak boleh Kena satu arah Ke kanan ini Dia menuju Pantai Kute Pantai Kute Ya, kurang lebih Satu kilo dari titik ini Nah, di sini kita lihat Di kiri dan kanan jalan ya Karena masih pagi juga ya Masih banyak yang tutup Ya, ada sebagian Sudah buka Tapi biasanya Jam 11-12 Sudah mulai rame sih Nah, untuk wisatawan sendiri Untuk beberapa waktu terakhir Ini masih didominasi oleh wisatawan Domestik Ya, dari Jawa Dari Kalimantan Ya, dari Sumatera juga Ada juga dari daerah timur Indonesia Sedangkan untuk wisatawan mancanegara Masih belum terlalu banyak Meskipun beberapa hotel Mengakui sudah menerima beberapa reservasi Untuk wisatawan dari mancanegara Dan terbaru Kita dapat berita bahwa Tiket ke Singapura Udah hampir tembus 10 juta Which is very expensive Nah, ini tentu merupakan Challenge sendiri Bagi pariwisata Bali Bagaimana dalam situasi Sudah mulai normal Tetapi tiket pesawat Justru sekarang Harganya melonjak naik Akibat kenaikan harga after Nah, kalau kita lurus tadi Ke Pantai Kuta Di sini saya belok kiri Ini kita melewati namanya Apa namanya Daerah Kuta Square Ya, Kuta Square Masih sepi banget ya Anda yang pernah ke Bali Pernah main-main ke Kuta Square Anda sudah tahu Bagaimana Ramainya tempat ini Dia hari-hari normal Tapi beginilah situasinya Mudah-mudahan Bali segera pulih Dan bangkit lagi Dan Anda juga bisa Berkesempatan Mengunjungi Bali Cheek